Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Dayu. Bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel saya, saya ucapkan salam tenar dan selamat datang. Di channel saya ini saya banyak membahas tentang parfum dan kewangian. Untuk video hari ini, saya pilih parfum lokal dari usual dan unusual. Untuk teman-teman semua yang tertarik dengan parfum lokal, silakan disimak videonya sampai selesai. 5 parfum di depan saya ini dari usual dan unusual. Jadi unusual ini masih lini dari usual dan unusual ini baru ada 3 varian dan baru di launching mungkin 1 bulan yang lalu baru di launching. Kemudian untuk yang 2 dari usual ini, karena saya belum pernah membahasnya di Youtube, jadi sekalian saja akan saya bahas. Untuk yang blush ya, saya sepertinya sudah pernah membahas ini di Instagram sama Reels, tapi di Youtube memang belum sempat saya bahas. Ini langsung saya spray saja ya untuk mempersingkat waktu, karena ada 5 varian hari ini. Yang blush ini ukurannya itu 50 ml, terus warna jusnya itu agak pink jernih ya, pink muda. Oke, kalau di openingnya ini untuk saya wanginya itu wangi soft floral dari Magnolia dan juga Violet. Nah, Magnolia-nya ini kalau untuk saya agak ketutupan sama Violet. Karena begitu terasa wangi floral, wangi powdernya itu sudah langsung nyusul. Jadi, saya pikir Violet-nya itu mungkin dari Iris ataupun mungkin bunga-bunga warna ungu lainnya yang bisa mendatangkan wangi powderi. Karena wangi floral terasa, wangi powderi pun juga langsung terasa. Jadi, ini floral sama powdernya itu seimbang kalau di hidung saya. Ini juga ada wangi manis. Manisnya itu, dia mengarahnya itu ke arah manis fruity. Dan ini tuh enak banget. Tipe parfum fruity, floral, powderi. Jadi, kalau kalian suka dengan tipe-tipe parfum seperti yang saya sebutkan tadi, kemungkinan besar kalian akan suka parfum blush dari Usual. Ini isinya 50 miliar. Untuk harga mungkin nanti akan saya insert karena saya betul-betul lupa berapa harga dari blush. Oke, kemudian menyusul dari Usual lagi. Ini yang nothing. Ini apa ya? Menjadi bestsellernya Usual mungkin ya dalam waktu terakhir. Karena waktu di launching itu cuma limited beberapa pieces itu ya. Kemudian habis mereka restock lagi, habis lagi. Dan terakhir sih saya belum ada informasi apakah mereka akan restock lagi yang untuk nothing ini. Ini isinya 50 mili juga, eau de parfum. Dan untuk nothing ini, dia cuma pakai satu notes ya. Yaitu Ambroxan Isoe Super. Jadi, ini wanginya ya. Kalau di hidung saya, saya nggak tahu ya. Apakah kalau ditaruh di kertas itu hasilnya akan beda dengan di kulit. Oke, saya spray di kulit saja. Karena sejujurnya untuk yang nothing ini lebih enak sih di spray di kulit. Karena ini parfumnya itu jatuhnya ke masing-masing orang itu beda. Kalau di saya, kalau di saya itu jatuhnya itu dia manis. Saya nggak tahu, tapi saya beberapa kali coba parfum yang nose-nya itu sintetik molekul. Jatuhnya di kulit saya itu manis. Seperti halnya yang nothing dari usual, ini juga saya rasakan manis dan woody. Kemudian setelah mulai mengering, baru berasa wangi maski. Dan kalau saya pakai nothing ini untuk kegiatan sehari-hari, itu kecampur sama keringet, wanginya itu malah lebih enak. Jadi, ada berasa wangi asin-asin keringet, tapi nggak bikin apek. Dan ini sudah mau habis juga, jadi saya tidak mau menghabiskan parfum nothing ini. Takut nggak bisa beli lagi. Oke, kemudian saya lanjutkan untuk yang unusual. Unusual ini ada tiga ya. Yang putih ini smells like nothing. Dan ini tuh kalau menurut saya, smells like nothing itu ekstrenya nothing. Walaupun ini tuh untuk yang unusual, prosenternya tuh eau de parfum. Cuman, kenapa saya bilangnya ekstrenya eau de parfum? Karena di smells like nothing ini, dia ada wangi nothingnya, tapi ada ketambahan wangi yang lain. Karena di smells like nothing ini, bukan hanya isoe super, tapi ada wangi floralnya juga. Terus ada ozonic notes-nya. Nah, ini wanginya tuh lebih berasa manis. Tapi ada wangi floral, tapi wangi floralnya itu gimana ya? Ini tuh kayak kita beli baju ataupun t-shirt yang baru datang, yang baru kita beli dari toko. Jadi, mungkin kalian bisa membayangkan ya wangi baju yang kita beli dari toko itu. Wangi bersih, bersih. Mungkin ada sedikit pipis-ipis wangi bunga. Nah, wanginya, t-shirt itu tuh seperti wangi di smells like nothing ini. Ini walaupun nose-nya itu sintetik ya, terutama mask-nya itu sintetik. Tapi tetap enak kok dipakai. Dan ini mungkin lebih enak lagi sih kalau ditumpu ya, di layer antara natik sama smells like nothing. Karena lebih awet dan lebih memperpedas lagi wangi clean dari smells like nothing. Kemudian saya lanjutkan yang di tengah ini, warna orange. Ini adalah one of a kind. Saya tuh mikirnya itu sebelum parfum ini datang, saya udah tahu botolnya dulu ada tiga warna. Jadi, pas saya lihat yang kuning, oh ini mungkin iso-isupornya itu ditambah sama mandarin. Jadi, warnanya tuh orange. Ternyata enggak pas datang, justru ini wangi yang paling, apa ya, yang paling simple, yang enggak ada, kalau dibilang enggak ada wanginya juga enggak juga. Tapi ini wangi yang memang cuma ada satu notes. Kalau yang nothing ini, dia iso-isupor sama ambroxan. Sedangkan kalau yang ini ya, one of a kind, ini cuma satu aja, iso-isupor. Oke, ini kan kalau di kertas ya. Kalau di kertas sih masih ada wanginya sedikit, cuman saya takutnya ini kecampur sama wangi kertas. Jadi, akan saya spray di tangan aja ya. Ada wanginya, tapi wanginya tuh kalau di saya itu cuma budi. Budi sama emas. Jadi, kalau cuma dipakai sendirian, ini ya mungkin untuk kita agak kurang puas ya. Saya sendiri kalau pakai yang one of a kind ini, biasanya sih saya pakai untuk tidur pas malam itu. Saya pakai ini, karena sama sekali enggak mengganggu di hidup. Cuman, kalau pengen ada aroma yang lain, ini bisa di layer. Kalau saya sih sukanya tuh layer sama yang blush ini. Ataupun bisa di layer kok sama parfum lain. Dan untuk yang one of a kind ini, ini menjadi base-nya. Jadi, ini yang di spray duluan, baru ditumpuk sama parfum yang ada wanginya. Dan sebaiknya sih numpuk parfum lainnya itu yang ada aroma floralnya, yang juga soft. Jadi, lebih enak. Ataupun yang ada aroma citrus juga enak. Ini pokoknya, apa ya, parfumnya memang cocok banget. Dipakai untuk di layer. Kalau cuma pakai parfum ini, tok berdiri sendiri gitu, ya mungkin hanya bisa dipakai pas kita lagi di rumah, ataupun santai-santai gitu ya. Kalau pun dipakai di luar ruangan, kita ada kegiatan, kayaknya agak kurang. Kalau itu untuk saya ya, agak kurang apa ya, kurang, ada sesuatu yang kurang pokoknya. Kayak kita tuh memang gak pakai parfum, tapi pakai parfum. Pakai parfum, tapi gak kayak parfum. Nah, itu wanginya. Jadi, mungkin agak kurang, kurang greget aja ketika pakai parfum yang one of a kind. Jadi, kalau untuk saya, lebih enaksi di layer dengan parfum yang lainnya. Yang ini adalah Unusual Oris. Saya gak mau spray lagi di paper test, karena takut lagi, wanginya akan berbeda. Saya spray saja di sini mungkin. Kalau di paper test gak apa-apa deh. Saya spray supaya tahu perbedaannya. Oke. Gak jauh beda juga sih, gak apa-apa. Tapi saya tahu, ini wangi Oris ya, dari Unusual ini. Dia yang lebih berasa wangi floral. Ini saya rasa banyak yang tertarik sama Oris. Yang pertama tertarik karena warna ungunya. Yang kedua juga nama varianya Oris. Jadi, banyak orang yang penasaran dengan wangi Oris ini. Kalau bisa ya, Oris ini justru menjadi favorit terakhir ya. Ketiga dari Unusual. Kalau saya rasakan Oris ini, dia, saya gak tahu ya, apakah mungkin terlalu sintetik di hidung saya. Jadi, wangi Irisnya itu justru menjadi aneh. Karena di Oris ini tuh sintetik. Molekulnya itu lebih banyak kayaknya dari yang dua ini. Ini tuh cashmere-nya itu sintetik. Terus, iso-issupernya sintetik. Emasnya sintetik. Ambroxide-nya sintetik. Jadi, buat saya ini, apa ya, kebanyakan gitu mungkin ya, wangi sintetik molekulnya. Jadi, agak aneh aja sih, kalau di hidung sekarang ngomongin SPL ya. Untuk yang mana dulu ya, yang blush. Yang blush ini, sia sama projection, itu sedang. Kemudian, lonjoviti ini lemah ya, lemah ke sedang. Jadi, bertahan kisaran 4 jam. 5 jam itu udah maksimal kalau di saya. Kemudian yang nothing ini, S sama P-nya itu lemah sih buat saya. Tapi, lonjoviti-nya itu bagus, bisa sekitar 5 jam. Kemudian dari yang unusual ya, ada 3. Ini tuh hampir sama semua ya. Ini cuma bisa kita rasakan kita sendiri aja. Tapi untuk projection, ini lumayan bagus. Jadi, mungkin kita sendiri gak bisa mencium wanginya. Orang lain itu justru bisa merasakan wanginya. Entah itu wangi, wangi seperti t-shirt yang baru datang dari toko, ataupun wangi, apa namanya, wangi clean, seperti mungkin sabun cuci dan sebagainya. Tapi itu bisa dirasakan sama orang lain. Jadi, projection-nya ini lumayan ya, saya masukkan ke sedang. Untuk lonjoviti-nya masuk kategori sedang di kisaran 4 sampai 5 jam. Kadang-kadang bisa awet sampai 6 jam. Kalau kegiatan kita itu cuma di rumah saja, gak, misalnya tuh, rumah itu kan juga gak besar-besar banget. Jadi, gak banyak aktivitas. Nah, itu bisa sampai 6 jam. Oke, dari usual dan unusual, sudah selesai saya bahas. Ini harganya yang saya ingat, kalau yang unusual itu 50 mili, harganya 349 ribu. Ini lumayan banyak terjual ya. Dan, apa namanya, bikin surprise juga. Karena ternyata, teman-teman di Indonesia itu sudah bisa menerima dengan wangi-wangi skin scent seperti ini. Kemudian untuk yang blush sama nothing, saya lupa harganya. Nanti mungkin akan saya insert saja di video harganya berapa. Dan, saya cukupkan pembahasan parfum dari usual dan unusual sampai di sini. Jika masih ada pertanyaan, silakan kalian tulis di kolom komentar. Ataupun kalian bisa DM saya di Instagram. Terima kasih untuk support-nya sampai hari ini. Kita ketemu lagi di review parfum berikutnya. Sampai jumpa. Salam wangi dan bye-bye.